Halo assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Purno Menter Series Gimana kembar kalian Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkuman Hua Sising Ciprek Waleri Raja Gila Asurapat 19 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Bandi yang ngamuk Sisi prianya muncul dan mengajar Dewa Sasin Dan masih terlihat saat ini Raja Bandi terus menekan Dewa Sasin dan berkata Hei Sasin inilah semangat tempur wajah asliku saat terbakar sampai puncak Bagaimana kau sudah merasakan perlakuan kasarku belum Raja Bandi pun lalu menghimpit kedua kaki Dewa Sasin Dan disitu ia lanjut berkata Aku sendiri tidak tahu sampai di mana batas kekuatanku Hmm tubuh ini Terserahmu kau ingin aku sampai mana Dan ia doar 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 Raja Bandi pun kini memukul Dewa Sasin dengan sangat brutal Merasakan ini terlalu cepat terlalu kuat Ini belum sampai batasku Dewa Sasin pun kini hanya bisa pasrah dan berdarah-darah menahan pukulan itu Raja Bandi pun lanjut berteriak Luar biasa Apa aku akan membunuh Dewa yang begitu tampan ini Apa yang salah Kau masih punya kekuatan Ayo majulah Aku bisa menjadi lebih cepat dan lebih kuat Ah Aku tidak dapat menahannya lagi Rasakan ini Dan Mak jeneng Raja Bandi pun lanjut memukul Dewa Sasin dengan sangat keras Tapi tiba-tiba saja Muncul tangan emas yang memegang kepala Raja Bandi Jelas hal itu mengejutkan Raja Bandi Tangan siapa ini Ucapnya Dan benar saja Itu adalah jurus dari Dewa Sasin yang kini muncul ribuan tangan-tangan lagi Yang memegangi tubuh Raja Bandi untuk menahan Raja Bandi Agar tak bisa lagi menyerang Dewa Sasin Raja Bandi pun tak mau kalah Disitu ia berkata Hei apa kau pikir ini berhasil Kau sangat naif Iya Raja Bandi pun terus mendorong tinjunya dengan kuat Dan Mati kau Mak doar Seketika tinju Raja Bandi pun lepas dari pegangan seribu tangan Dewa Sasin Dan dapat mengukul kepala Dewa Sasin dengan sangat keras Tapi tiba-tiba saja Kukulan itu menembus tanah Dan membawa mereka masuk ke dimensi lain Hal itu membuat Raja Bandi pun terkejut Dan sambil mengusap darahnya Dewa Sasin pun disitu berkata Hei Raja Bandi kau terlalu bersemangat Kau telah terjebak dalam sekel yang telah kusiapkan Yaitu penghakiman dalam kehampaan Seketika kini muncul rantai-rantai yang langsung membelenggur Raja Bandi Dewa Sasin pun disitu lanjut berkata Aku mengakui kekuatanmu berada di atasku Jadi aku mengubah strategi Aku akan mengurungmu disini selamanya Mendengar hal itu Raja Bandi pun sangat kesal dan berkata Bangsat Rantai sialan Raja Bandi pun berusaha sekuat tenaga untuk tetap melancarkan pukulan Tapi rantai-rantai itu begitu kuat dan menarik Raja Bandi Dan tiba-tiba saja Kini muncul tangan emas raksasa yang memukul Raja Bandi dengan telah Tangan palu emas raksasa Teriak Dewa Sasin Seketika kini muncul beberapa tangan emas raksasa lagi Dan Tangan-tangan itu pun dengan kompaknya langsung menghantam Raja Bandi Dewa Sasin pun kini segera melepaskan diri dari Raja Bandi dan berkata Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bisa keluar dari sini Pintu gerbang langit akan segera menutup Kamu akan menikmati kesendirian disini Raja Bandi yang kini dihimpit oleh tangan-tangan raksasa itu pun menyahut Kau mau meninggalkanku disini sendirian Apa kau ingin membiarkan aku mati sendirian disini karena bosan? Tidak akan Itu sangat menyebalkan Iya Raja Bandi yang ngamuk pun kini berhasil melepaskan diri dari tangan-tangan itu Raja Bandi pun segera mencekik Dewa Sasin dan berkata Hei kau tak akan besar lolos dariku Mati kau Hei cepat dilangkar segel ini Jika tidak Kita akan terkurung disini bersama Dewa Sasin pun menjawab Menurutmu Aku akan takut Dan kini terlihat rantai-rantai pun mulai melilit tubuh Raja Bandi lagi Raja Bandi pun lanjut berkata Astaga Apa kau ingin kita berdua mati disini bersama? Raja Bandi pun kini berusaha mencekik Dewa Sasin dengan kedua tangannya sambil berkata Kau Kau percuma Kau memiliki wajah yang tampan Tapi hatimu sangat keras seperti besi Kau tak rela dengan nasibmu Sehingga kau tak akan membiarkan lawanmu ini pergi Oke kita lihat saja Siapa yang akan mati dulu Dewa Sasin pun kini hanya bisa meringis kesakitan menahan cekikan dari Raja Bandi Sin lalu beralih memperlihatkan palo emas yang masih dengan sengitnya menyerang Raja Karakanta Raja Karakanta pun dengan sikap menghindari pukulan dari palo emas Dan kini giliran Wonjong yang memberikan serangan kepada Raja Karakanta Raja Karakanta pun dengan sikapnya langsung menangkis pedang dari Wonjong Lalu kini dengan cepat Jenderal Matatika pun muncul dan langsung menusukkan tomba emasnya Hal itu cukup mengagetkan Raja Karakanta dan ia pun segera menghindarinya Palo emas pun kini langsung berteriak Kesempatan bagus Lihatlah serangan terbaikku Palu kodam dari palo emas pun kini muncul aliran kekuatan listrik Tapi tiba-tiba saja si Matatika pun dengan cepat meluncur duluan Dan langsung menyapetkan tombanya kepada Raja Karakanta Namun Raja Karakanta pun dengan cepat melompat dan bersalto ke belakang Palo emas pun kini jadi marah dan berteriak kepada Matatika Hei Matatika sialan Kau telah menghalangi seranganku Aku jadi melewatkan kesempatan emas Si Matatika pun menjawab Hei palo emas tenanglah dulu Kita berjarakan ini nanti Raja Karakanta yang telah mendarat pun disitu berkata Tiga Dewa Surgawi Pertahanan yang sangat rapat Membuatku tak punya kesempatan untuk menyerang Sejauh ini Secara kasar aku telah menemukan beberapa hal Dari semua gerakan mereka Dewa dengan pedang ini Tidak cukup kuat Menunggu menyerang bersama-sama Kayak bertarungnya cukup hati-hati Terus yang membawa palu kodam Kayaknya sangat arogan Dia sangat percaya diri dengan kekuatan pukulannya Cukup menggetarkan Dia selalu mencari kesempatan untuk memukulku dengan keras Ada pun pria yang satu lagi Tak diragukan lagi Bahwa dia adalah yang terkuat di antara ketiga Jenderal Surgawi ini Dia selalu muncul dimana-mana dalam pertarungan Dia selalu menutupi kesalahan yang dilakukan Dewa yang lain Jika tidak Aku pasti sudah menjatuhkan dua Dewa itu Untuk melawan si Dewa Matatika itu Mata Dewa Perangku bahkan tak dapat melihat informasi apapun tentangnya Dan bukan hanya itu saja Kekuatannya tidak ada habisnya Dan tiba-tiba saja terdengar suara yang berkata Raja biarkan aku membantumu Karakanta pun balas berkata Istriku Dan kini terlihat Sin Yue di kediamannya pun lanjut berkata Dengan kemampuanku Aku harusnya bisa melihat semuanya Kelemahan mereka masing-masing Aku dapat memata-matai perubahan situasi di masa depan Dan memberitahumu tindakan apa yang paling ampuh Raja Karakanta pun lalu balas berkata Kekasihku yang tersayang Selama kamu di sini Aku punya keyakinan mengalahkan segala lawan apapun Seketika Raja Karakanta pun merubah tangannya menjadi tangan pur yang sangat besar Dan ia pun lanjut berkata Sekarang adalah waktuku untuk menyerang Sin Yue pun langsung memberikan arahan kepada Raja Karakanta untuk menyerang diwa pedang dahulu Karena dia adalah yang paling lemah Dan jika dia sudah jatuh Maka pertahanan mereka juga pasti akan rusak Dan tak berlama-lama lagi Raja Karakanta pun langsung mengangkat tangan kirinya Yang juga langsung berubah menjadi tangan besi dan dawar Ia pun lanjut memukul tanah di situ Tanah di situ pun langsung rusak Dan batu serta debu pun berterbangan kemana-mana Akibat ledakan itu kini membuat pandangan dari ketika dewa di situ menjadi terganggu Raja Karakanta pun dengan cepat melesat kepada Wonjong Wonjong pun sangat kaget dan berkata Cepat sekali Apa dia memang menargetku? Wonjong pun segera melayangkan pedangnya sambil berteriak Kau jangan meremehkanku Akan tetapi Raja Karakanta pun dengan cepat menjengkram pedang Wonjong dengan cakar besi di tangan kirinya Dan langsung melayangkan tangan kanan berbesarnya Dan makrut berhuak Berbesi dari tangan Raja Karakanta pun dengan cepat langsung menjatuhkan tubuh Wonjong Dan kini Raja Karakanta pun sudah bersiap untuk menusuk Wonjong yang sudah tak berdaya Tapi tiba-tiba saja si Matatika pun sudah berada di belakang Raja Karakanta Wonjong yang panik pun di situ lalu bertanya-tanya Karena ia merasa kalau serangan dari Raja Karakanta berhenti sejenak Dan ia merasa kalau dari awal yang ditargetkan bukanlah dia Dimana sebelumnya Siniwe mengatakan kepada Raja Karakanta Bahwa Jenderal Matatika Dia pasti akan mencoba menyelamatkan teman-temannya Dan itu merupakan kesempatan untuk menyerang Jenderal Matatika Terlihat Raja Karakanta pun kini memutar kakinya Dan mak jeleng Dengan cepat dia pun berbalik arah Dan langsung menusuk Matatika dengan telak Hingga Matatika mengeluarkan darah dari mulutnya Kena kau ucap Raja Karakanta disitu Akan tetapi Matatika pun tak menyerah begitu saja Ia pun segera melepaskan tombaknya Dan langsung mencoba menghentikan bur itu dengan kedua tangannya Karakanta pun terkejut dengan respon dari Matatika yang begitu cepat Sementara Wonjong pun disitu langsung berteriak Palu emas Dan doang Palu emas pun segera datang dan langsung memukul Raja Karakanta dengan kudemnya Hingga membuat Raja Karakanta pun terlempar Palu emas pun langsung berteriak Sudah kukatakan Kau memang tak punya kemampuan Tapi terus saja berada di depan Pada akhirnya Aku yang menyelamatkanmu kan Matatika pun disitu hanya terdiam Dan ia pun lanjut mengatakan kepada Palu emas Agar jangan mengejar Raja Karakanta Tapi tampaknya Palu emas pun tak mengindahkan perkataan dari Matatika Dan malah terus maju dan berkata Akhirnya kau terkena pukulanku Akan kutunjukkan jurus langka yang telah kulati selama ratusan tahun Tarian Dan Palu emas yang Seketika Palu emas pun mengeluarkan jurusnya dengan pukulan yang berputar-putar dengan cepat seperti gasing Raja Karakanta pun langsung bersiap Dan maksrak Hal itu membuat semuanya pun terkejut Karena kini Raja Karakanta sudah menggenggam kepala Palu emas dengan tangan jakarnya Jelas Palu emas pun sangat kaget Karena ia tak menyangka jurusnya tak berguna sama sekali Dan malah dia tercengkram oleh tangan jakar pesir Raja Karakanta Ia pun disitu hanya bisa berkata Mengapa? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah jemak alur cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh